Halo Smart Backers, mari kita membuat Appleberry Oat Crumble hari ini. Kita siapkan isian apel lebih dahulu. Kita potong apel Fuji beserta dengan kulitnya. Kemudian kita iris tipis kurang lebih 3 mm ya. Kalau sudah kita potong-potong sambil menunggu. Rendam apel di air agar tidak menghitam. Oke lanjut, kita potong strawberry kita. Potong bagi jadi empat. Kemudian setelah ini kita sisikan dulu karena untuk bagian atas. Selanjutnya kita masukkan apel ke dalam wajan. Bersama-sama dengan gula pasir, kemudian kayu manis bubuk, dan air. Nah kalau sudah kita panaskan. Kita akan masak hingga air ini mendidih. Dan sambil kita aduk-aduk sedikit ya, agar gula dan kayu marisnya dapat tercampur rata. Nah kalau sudah mendidih, kita panaskan hingga apelnya sedikit menjadi empuk. Kalau sudah cukup empuk, kemudian kita tiriskan. Kita tiriskan lebih dahulu, biarkan dia sedikit dingin. Kita siapkan crumble. Pertama kita mixer film margarin. Mixer cukup lembut saja, tidak perlu mengembang ya. Setelah itu kita masukkan gula palem, rolled oat, dan terigu serbaguna. Setelah itu kita campur. Campur ini segera diaduk, diacak-acak. Tidak perlu ditekan ya. Jadi kita mau teksturnya seperti berpasir. Oke, kita siapkan dua loyang. Hari ini loyangnya ukuran 11x20. Kita bagi apel di kedua loyang sama rata. Kemudian kita taburi stroberi di atasnya. Setelah apel dan stroberi, kita tabur crumble yang sudah kita siapkan. Naburnya jangan ditekan ya, saya lagi agar teksturnya dia bisa seperti crumbly. Jadi waktu digikit nanti bisa seperti renyah-renyah dan berboring. Ini kita bagi crumble kita di dua loyang sama rata. Kalau sudah, selanjutnya kita panggang. Panggang dengan suhu 180 derajat celcius selama kurang lebih 30 hingga 35 menit. Nah, sudah matang nih. Enak sekali. Bisa disajikan dingin atau panas. Atau dengan es krim juga enak. Selamat mencoba, Smart Backers.